Halo semuanya, ini Engga Rizky dan selamat datang kembali di video saya di youtube Sekarang saya di holiday, tapi jangan khawatir karena saya akan mengupdate video saya di youtube Well, dalam kesempatan ini, Anda akan dapat belajar tentang bagaimana cara membuat desain material yaitu edit text, dan juga saya akan memberikan github, jadi pada dasarnya diluberry di import oleh github jadi kita akan menggunakan library gratis dari github, dan lihat saja Halo semuanya, ini adalah material edit text dari Reng Wuxian Saya pikir orang ini dari China, mungkin ya, mungkin tidak tapi saya sangat terima kasih untuk library ini, karena ini membantu saya membuat animasi edit text dan saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan library ini sebenarnya ini cukup mudah, tapi ya, coba saja jadi di bawah ini, Anda akan mendapatkan download, yang adalah untuk Android atau Eclipse tapi di bawah ini, saya akan menggunakan library ini dari Gradle, kita akan menggunakan Android untuk membuat studio baru dan di bawah ini, saya akan menambahkan material, dan kemudian, kemudian, dengan menggunakan aktivitas empty dan kemudian, 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 selesai oke, saya pikir bahwa ini berhasil untuk Gradle sekarang kita akan menggunakan script Gradle untuk mengumpulkan library ini ke depensis dan hanya mengumpulkan, dan Anda bisa melihat Gradle baru nah, ini cukup berhasil, sekarang kita akan menggunakan aktivitas main tapi dalam hal ini, kita tidak perlu java, jadi kita hanya perlu tutupnya dan kemudian, ini adalah layout constraint oke, sekarang kita akan menggunakan text view dan menambahkan text dan menambahkan text dari Rengshu yang ini menambahkan text dan ini adalah match parent dan ini adalah grab content oke dan setelah itu, saya akan memberikan hint hint adalah seperti placeholder, jadi ini untuk username dan input type dan should be text person name oke dan kita akan menggunakan margin dan ini adalah 32dp dan margin start ini adalah 32dp dan juga saya akan menggunakan ini ke center seperti ini oke sorry ini harusnya 300 dan akan menggunakan ke center dan klik di sini untuk menurunkan constraint oke ini sudah cukup dan setelah itu kita akan menggunakan emulator jadi saya akan menggunakan aplikasi ini oke ini adalah edit text jadi ketika saya menunjukkan ada animation karena kita tidak menambahkan menggunakan jadi kita hanya perlu add label highlight jadi you can check the documentation jika you are working with the highlight here floating label text which is highlight you will get like this and this is for the single ellipse and this is you can also add the setting for the max and min character now we're going to test it highlight and here I'm going to add and max character is 10 and we're going to run this application again into the emulator ok as you can see the edit text is different from the beginning you can see here there's the limit character which is 0 divided by 10 whenever you click T and the username should be going to the top and the 0 should be changed to the 1 and whenever the text over than 10 characters the line should be red color like this it's pretty pretty cool isn't it well I think it's enough for the demonstration and if you need something else that you can check it and I will give it into my description of the video so don't forget to like comment share and share it to your friends because I need more subscriber well nice to meet you from Indonesia thanks everyone goodbye bye